Sudah jam 8 pagi, artinya anak-anak sekolah di Thailand waktunya masuk ke sekolah, tapi ini artinya lain. Udah jam 8 pagi waktunya Waipeng kembali, setelah 10 tahun gak ada kabar. Akhirnya seri ini lanjut, yang masih dipegang oleh Poj Arnon. Makanya kualitas dari trailernya aja udah gila-gilaan, dan hype-nya di Thailand itu cukup tinggi. Tinggi banget malah, hampir 10 juta penonton, waktu behind the scene-nya doang, di TikTok. Yang sebelumnya pernah gue bahas juga, intinya Waipeng tetap menceritakan cerita-cerita kena kalan remaja ala-ala Asia Tenggara. Karena kelakuan anak SMA di seri Dangerous Boys itu gak beda jauh sama negara-negara tetangganya, termasuk negara kita, Indonesia. Yang isunya itu selalu aja tentang tawuran, gangster. Intinya film ini ngasih pelajaran, bahwa itulah akibat dari kenakalan, karir hancur, nyari kerja susah, dan lain-lain. Sampai nge-repotin orang tua. Ceritanya berlatar 10 tahun, pas setelah segala hal yang terjadi oleh Peng, serta adiknya, Poeng. Gimana sih ngomongnya? Apa-apong apa? Yang mana dulu bikin geng, dan ngebalas Ting yang pernah ngebully dia di SMP. Di ending film sebelumnya, Ting dan Peng damai, gak tawuran lagi, dan hidup masing-masing. Adiknya Peng jalanin sebuah band, dan cukup sukses. Serta Peng nerusin pendidikan kalau gak salah, atau keluar negeri gitu. Yang di ending dimana dia ada di bandara, dan perpisahan dengan ibunya. Dan sisa karakternya gak diperlihatkan. Nah di film kedua ini, sebenernya masih dirahasiain sama pihak filmnya. Tetapi komentar-komentar dari orang Thailand, itu udah bilang bahwa ini bener, tepat 10 tahun setelah kejadian Dangerous Boys. Filmnya loncat 10 tahun, timeline-nya juga loncat 10 tahun. Yang mana Peng sekarang jadi guru bersama Todd. Dan tiba-tiba aja MV-nya keluar pas gue lagi baca-baca. Dan ternyata bener, semua terbukti. Peng jadi guru di sekolah celana hitam. Dan murid-muridnya itu kena masalah. Oke, segitu aja pembukaannya. Langsung aja kita bahas teaser 1, 2, dan MV-nya sekalian. Sampai habis. Nah teaser pertama ini, di awal-awal ada sebuah gedung atau apartemen, yang gue rasa tempat disco. Yang mana diisi sama anak-anak SMA yang lagi parti. Antara sekolah krim dengan sekolah hitam. Dan ada juga turnamen pertarungan gladiator ala anak sekolah di sebuah gedung tua. Dimana yang nonton itu anak-anak sekolah bercelana hitam. Dan anak-anak muda yang pake baju bebas. Nah sekolah hitam ini adalah sekolah yang nantinya bakal ditempati oleh Peng. Sebagai guru di sana. Di sisi lain ada Racer Cafe. Yang sebenernya tempat nongkrongnya anak-anak sekolah berwarna krim. Atau kita sebut aja Topoto deh. Yang bakal jadi musuh dari sekolah berwarna hitam. Yang gak tau namanya. WPP. Langsung gue jelasin aja disini. Racer Cafe ini adalah tempat yang dikelola sama alumni gengnya Ting. Ya ini alumni geng Salian. Yang mana di film pertama aja kita tau. Ting dan gengnya malem-malem jadi geng motor. Yang jumlahnya juga banyak banget. Mereka ngegabung semacam bengkel dengan cafe gitu. Dan anak-anak celana krim. Atau kita sebut Topoto. Ini sering modif motor disini. Karena gue liat di akun para pemeran geng Topoto ini. Pernah ada yang nunjukin motor. Atau kayak lagi naik motor. Dan beneran terjawab di MV teaser. Lanjut di sebuah gang. Salah satu siswa celana hitam. Dikejar dari belakang oleh sebuah motor. Yang mencurigakan nih. Dimana terlihat di teaser lain. Bahwa mereka adalah geng kampung. Yang suka ngeganggu. Dia malah ibu-ibu lagi dagang pisang. Pokoknya jahat deh. Atau kalau di Indonesia ini disebutnya gembelan. Selanjutnya memperlihatkan seorang anak yang dipenjara. Dan sedang menangis menyesal. Ini adalah bentuk pembelajaran dan inti dari tema yang dibawakan oleh Poch Arnon. Yaitu tentang kenakalan remaja. Yang mana menurut gue pandangan Poch Arnon tentang kenakalan remaja ini cukup relate. Dengan banyak negara sekaligus. Gak Thailand doang. Intinya gak usah banyak gaya lah. Apalagi menyakiti atau melakukan hal yang gak bener. Karena nanti bakal ada akibatnya. Selanjutnya ada anak-anak sekolah item. Atau WPP yang lagi pulang sekolah malem-malem. Di sebuah jalan kecil atau jalan tikus. Yang mana dari kejauhan ada dua siswa yang mengendarai motor. Yang ternyata membawa senjata api. Hal ini tuh udah umum. Di film-film sekolah gangster Thailand. Pasti ada aja yang naik motor. Bawa pistol. Itu tuh kayak udah apa ya. Ibaratnya bonceng tiga lah kalau di Indonesia. Tapi kalau disana bonceng dua. Tapi yang belakang bawa door. Klip berikutnya siswa perempuan dari sekolah hitam. Diperlihatkan ada di semacam bengkel. Yang lagi nangis. Yang kayaknya udah pasti. Ada hubungannya dengan kejadian yang sebelumnya kita bahas. Mungkin salah satu dari orang yang bakal gua tampilkan ini. Ada yang kena door oleh siswa lain. Kenapa? Karena cewek ini kayaknya diperebutkan juga nih. Oleh dua orang nih kayaknya. Satu sekolah yang sama. Lanjut diperlihatkan mobil polisi. Yang mana udah ada para siswa sekolah yang nungguin. Nah kedatangan mobil tersebut. Ternyata menangkap siswa di gedung tersebut. Yang lagi pada main basket. Dan polisi datang nangkep salah satu siswa. Dan disitu lagi ada peng yang pake seragam sekolah. Lalu disaat hujan. Peng terlibat perkelahian juga. Dengan geng kampung. Yang sempet ngeroyok seseorang. Yang mana disini ada peng atau pong adiknya dari peng. Dan terlihat peng berhasil mengatasi beberapa orang. Dari geng kampung tersebut. Scene akhir dari teaser pertama. Dengan cepat memperlihatkan. Beberapa adegan perkelahian. Yang mana gua perkirakan. Kalau ini ada di stasiun. Antara beberapa anak topoto. Yang ketuanya itu nantang. Dan di depannya itu ada anak geng sekolah hitam. Atau WPP. Dan teaser pertama selesai. Nah di teaser keduanya. Diperlihatkan lebih banyak adegan action. Tauran. Dan lebih jelas lagi. Bahwa emang anak topoto. Ketemu anak sekolah WPP. Di stasiun. Dimana ketuanya yang ini. Tapi yang paling beringas itu yang ini. Yang tinggi bule. Sumpah sih. Kalau milih geng yang paling keren. Antara gengnya si peng. Gengnya si ting. Gengnya si ini dan itu. Gua rasa. Topoto ini kayaknya yang paling keren deh. Dan kayaknya juga persahabatannya seru juga buat digali. Gua penasaran. Scene berikutnya memperlihatkan bahwa. Baik itu siswa topoto. Maupun siswa WPP. Itu sama-sama aja ada yang telat. Dan berakhir manjat pager. Atau jangan-jangan takut dicariin guru BK yang lagi di gerbang nih. Karena pada bandel. Sudah jam 8 pagi. Mereka berjumlah dua mini. Mini Arta. Dan pada pegang barang. Sedangkan sekolah WPP. Itu lagi upacara. Mau gak mau. Tauran besar pun terjadi di dalam gedung sekolah. Sampai ke gedung basket. Dan atap gedung. Yang mana plot twist. Waktu anak WPP mau kabur. Lewat tangga di sisi lain. Keluarlah biangnya itu. Yaitu alumni geng salien. Atau geng nyating. Yang sekarang dipegang oleh. Meo. Makanya barangnya dari bengkel semua tuh. Gak sekalian bawa oli bang. Meo berkata kepada anak Topwoto. Nunggu apa lagi? Serang. Dan disitu siswa hitam terpojok. Kemudian datanglah Peng. Dengan berpakaian seperti anak sekolah. Buat nolong siswa-siswanya. Karena dulu Peng adalah seorang legenda di Bangkok. Sontak semua kaget. Termasuk Meo. Dan Meo nanya. Peng kenapa lo kembali? Dan dijawab. Buat nendang. Anjir fix nih guru backup favoritnya anak susuran nih. Dan berakhir dengan anak Topwoto. Serta geng bengkel kalah. Tersisa Meo dan Peng. Yang bakal berduel. Oke untuk teaser MV ini. Gue bakal jelasin aja dengan cara yang santai ya. Film ini bakal cukup banyak pelajaran hidup. Kalau kalian liat dari MV. Yang lagunya itu berjudul Temen Lama. Ya gue harap Ting bisa muncul lagi di film ini sebagai cameo lah. Karena ngeliat 10 tahun lalu. Dia ini anak yang bodoh. Konyol. Dan kocak aja buat diikutin. Entah sekarang gimana nasib karakter Ting ini. Apakah dia nerusin warung ibunya. Atau mulai hidup baru. Sedangkan Meo dan para alumni yang lain malah bikin bengkel tanpa Ting. Yang mana Meo sebelumnya punya tempat cukur. Yang mungkin punya keluarganya. Karena rumah Meo dan Ting kalau gak salah emang depan-depanan. Kalian jangan lupa kalau Rung adalah adik dari Meo. Yang mana Rung pernah pacaran sama Peng di film pertamanya. Dan di film kedua ini Peng berantem sama Meo. Berantem sama abang iparnya sendiri. Kali ini Rung terlihat bekerja di toko... Babi. Dan akhirnya mantan pacar gue ini tampil lagi. Asli masih cakep apa ini orang. Film Thailand emang lagi nyuri perhatian dunia. Khususnya film Thailand yang kemarin tuh yang Nenek. Yang baru tayang di Netflix. Tapi kali ini film Ypeng Duan nampilkan adegan action yang seru. Temanya berandalah sekolah. Serta pereman kampung. Pokoknya berbagai latar lengkap banget deh. Serta dengan cara pendekatan Peng sebagai guru. Yang terbilang cukup unik lah. Nyamar. Sampai adiknya Peng. Yang dari MV ini emang mencurigakan banget nih. Dan pas gue liat detailnya. Dia ngobat dan transaksi. Setelah pernah sukses bikin band dari lulus SMA. Tuh kan permasalahannya itu gak sampe di tawaran anak sekolah doang. Film ini pelajaran moralnya itu kayaknya cukup banyak juga nih. Gak cuma tawaran anak sekolah. Tapi sampe keluarga Peng. Serta gengnya Sailian yang gak berubah pola pikirnya. Masih aja doyan berantem. Padahal umur udah dewasa. Dan masih banyak terjadi di beberapa negara. Termasuk salah satunya negara kita. Makanya gue tekankan film ini riliat banget. Sama kehidupan di Indonesia. Adiknya Peng bener-bener ketahuan lagi ngobat di kamarnya bareng temennya. Dan Peng tentu marah dong. Dan sampe mau dipukul tuh. Dan emang adiknya Peng ini waktu make juga kayak kesakitan gitu. Bener gak sih kalo make itu kayak sakit gitu. Ada yang pernah make gak? Dan sepertinya disini ada anak STM deh. Atau jangan-jangan ini baju lapas. Karena anak STM di Thailand nih bajunya gini cuy. Mungkin segitu dulu yang bakal gue bahas. Lengkapnya film ini tuh tayang 23 Oktober 2024 di Thailand. Ya semoga sebulan langsung terjun ke Netflix. Karena masalahnya rame banget yang nungguin. Termasuk gue. Ya semoga permintaan para fans luar yang dari kemarin minta komen. Tayang dong di Indonesia. Tayang di Indonesia dong. Tayang di Netflix dong. Semoga terkabul. Dan semoga gak ada adegan lagi bete, lagi batuk deh. Dan oh iya. Lu jangan pada nungguin high and low deh. Mereka kayaknya lagi pedang-pedangan gitu di kabar mandi gitu. Pedang-pedangan sampe. Sampe. A. B.